Halo sahabat hijau jumpa lagi ya info ya buat kali ini kita petik panen cabai ya yaitu hasilnya lumayan ya lumayan banyak nah ini pohonnya mau kita peremajaan kembali ya atau di replanting ya aduh keras banget dari tadi lumayan lu sahabat ya ini dibawahnya juga udah lebat ya kita lihat tuh ya jadi bagaimana tip-tipnya ini kita lihat sudah panen ya lumayan banyak ini yang kemarin yang tiga pohon ya kita lihat perkembangannya oke mempercepat waktu saja kita lihat ya jadi bagaimana tip-tipnya cara mereplanting ulang atau peremajaan kembali pada pohon cabai yaitu yang pertama kita lihat kita anggap ini sudah apa namanya panen ya walaupun masih ada bunga-bunga baru calon buah baru sepertinya kurang produktif ya karena sedikit hasilnya kurang memuaskan ya oke kita perhatikan sahabat ya kita lihat yang pertama dari media ya yaitu ini yang kemarin empat jadi ya oke saya kasih contoh jadi kalau kita punya pohon cabai yang demikian itu jangan di cabut atau dibuang ya bisa digunakan kembali di peremajaan kembali ya jadi bagaimana tip-tipnya sebagai berikut kita lihat percabangannya ya dan ini jadi yang kedua ya jadi dulu pernah di replanting sekarang kita replanting ulang jadi sampai kapan kita nggak tahu batangnya udah lumayan besar yang pertama media kita lihat medianya masih bagus sekali ya jadi kita nggak mengganti media nggak menukar media kalau replanting yang pertama pernah kita bongkar media lihat tuh sangat subur ya medianya cara kerjanya sangat gampang kita roba ya ini 123 jadi tipnya sebagai berikut kita lihat ya oke saya pangkas ya di sini ya jadi kita potong ya jadi nanti kita lihat bagaimana hasil akhirnya ya jadi mau dibuahkan kembali jadi kita habiskan dulu ya jadi bagaimana caranya yang pertama kita lihat batangnya yang udah agak besar jadi yang kecil kita potong di sini ya ya semua yang kecil yang ini kita pangkas jadi tulangnya yang begini ingat ya potongnya yang di atas mata tunas jadi yang begini contoh ini harus dibuang sisakan kalau ini terlalu kecil jadi kita buang di sini ya oke kita lihat kita perhatikan kembali satu lagi kita lihat di sini ya kurang ini ya terlalu mungkin terlalu dekat mungkin ya ini ya kita lihat kita putar yang ini oke lumayan masih banyak ya sebenarnya cuman hasilnya kalau kita tunggu itu tidak memuaskan pembuahan kembali jadi kita replanting ulang daripada kita capek ini capeknya jangan dibuang ini yang kecil ya kita lihat jadi percabangan yang kecil-kecil itu harus kita buang contoh ini ya ini lihat mata tunas di sini berarti yang kita buang di sini ini ya lihat ya tinggalkan di ujung ada mata tunasnya kita lihat ini agak lumayan jadi kita potong di sini aja ya oke kita anggap ini sudah panen ya sahabat ya jadi kita lihat ini kita potong ya nah ini yang kecil tidak perlu ya oke jadi tip-tipnya sebagai berikut jadi kalau punya pohon cabai itu jangan langsung dibuang ya jangan dicabur bisa di rotasi ulang penanaman kembali yaitu di replanting kita lihat ya info sahabat jadi apa aja yang kita aplikasikan setelah kita replanting kita kasih contoh ya jadi ini 12 kita buang semua ya kita anggap ini udah selesai ya ini kedua ya sahabat ya oke jadi kita lanjutkan lihat pembuahannya cukup banyak ini kita lihat ini cabangnya kurang ini kita buang ya yang ini ya jadi agak kecil kita pakai jadi yang cabang 4 kita jadikan 3 ini perkembangannya kurang maksimal yang sebelah sini ingat ya sahabat ya tuh oke jadi kelihatan sekali kita hanya mengandalkan cabang-cabang besar ya nah ini juga ini kita buang 1 2 3 ini kurang kurang produktif kita buang ya 1 2 3 jadi sisakan 2 saja oke tuh jadi mudah sekali ya jadi tinggal pangkas saja kita anggap selesai tapi dengan catatan medianya harus baik ya kalau medianya misalnya kurang mendukung ya itu diganti aja medianya ditukar ya atau dibongkar nggak apa-apa medianya hampir selesai ya oke sahabat kita anggap ini hampir selesai ini ujung terlalu muda jadi istilah bahasanya seperti udah digundulin deh ya ya ini tuh ya kita pangkas habis batang-batang yang kurang ini lumayan juga ternyata kita lihat di permukaan percabangan jadi waktu kita motong waktu kita pangkas ingat ini ada mata tunas ada mata tunas ada mata tunas juga ada berarti di atas sini kalau yang ini ini muda ya kita buang ya oke kelihatan sahabat ya saya putarkan dikit lagi hampir clear ya tunggu sedikit lagi ya oke jadi kita lihat yang ini ini kita pangkas saja tuh ya kurang produktif ya sepertinya sudah clear ini kita buang saja biar cantik modelnya terlalu panjang ini kita akan buangkan kembali jadi begini dalam arti kata setelah habis panen jangan dibuang bisa dibuangkan kembali sekarang kita pembentukan saja kita lihat disini ya nanti cabainya bisa kita ambil pembentukan saja oke sangat bagus medianya oke sudah kelihatan ya nah ini hasil akhirnya kira-kira demikian hasil akhirnya kita lihat yang mana yang kurang produktif kita buang aja daun semua ya oke saya lanjutkan dengan pemupukan jadi ini kita buang ya sengaja masih ada mata tunas nanti dia akan tumbuh lagi ya oke ini hasil akhirnya kelihatannya sahabat ya kita benar-benar habis ya bagaimana tipnya yang pertama kita siapkan air 5 liter pertama yang kita aplikasikan yaitu kalsium kalau tidak ada kapur dolomit ya untuk mengatasi pH tanah jadi seperti tanam ulang itu pH tanahnya harus bagus oke cukup ya ini agak banyak karena penaburan kalsium oke yang kedua NPK 1616 ya pakai mutiara boleh pakai posca juga boleh ya satu sendok saja cukup ya satu sendok sedikit lah ya oke kita lihat ini hasilnya ini bunyi yang jatuh juga banyak ya sahabat ya jadi ditanggap panen ya lumayan ya kita mix sekarang udah kelihatan ya warnanya yang putih ke biru-biruan oke tinggal disiram aja sampai jenuh musim hujan ya jangan takut medianya sangat poros dia akan masuk tuh lihat langsung masuk yang segitu banyaknya jadi makanya kita tidak ganti tapi bila mana medianya kurang bagus itu bisa diganti ya jadi maksudnya gini ditukar sebagian ya dibongkar medianya oke itu aja sahabat jadi replanting pohon cabai kalau bisa yang punya pohon cabai setelah habis panen jangan dibuang dipangkas saja kalau kita tunggu pembuahan itu akan lambat oke sahabat itu aja infonya bila mana ada ucapan yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya bila mana suka dengan konten kita dari hijau garden sekiranya konten yang bermanfaat ya dapat di subscribe oke dan jangan lupa tekan tombol loncengnya kalau suka di like oke terima kasih semoga sukses ya oke amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati